Aku kenal dengan masuk satu ini Serius, ini ada daun talas? Nih, makar gaya siapai rawit kalian bisa liat nih ya 5 euro 50 Eh, sekitar... Guys, apa kabar? Kembali berjumpa di Vlog Reza Nolan Hari ini aku mau lagi belanja Udah nyintip dari daun Aku sekarang lagi mau belanja kebutuhan sehari-hari Sebenarnya aku gak butuh-butuh banget ini Karena aku kan, kalian juga tahu Kalau aku tuh kerja di restoran Indonesia Dan setiap hari aku makan-makan Indonesia Tapi karena banyaknya permintaan dari kalian semuanya Ayo dong Reza, kapan dong sekali-sekali belanja bulanan? Nah, ini demi kalian ya Sekarang aku masuk ke salah satu toko Asia Yang ada di Utrecht Dan kebetulan juga aku lagi janyi sama Adisty hari ini Jadi aku bikin konten buat kalian Supaya kalian juga gak nanya-nanya lagi Ayo kapan dong belanja bulanan? Jadi aku tuh sebenarnya gak ada cerita belanja bulanan Karena hampir setiap hari, 5 hari aku makannya di restoran Dan kalau satu minggu, kalau weekend Aku tuh selalu makan yang simple Atau makan di luar Nama tokonya oriental Jadi untuk yang tinggal di Utrecht Yang belum tahu toko ini Jadi kalian bisa menggunakan kereta api Terus nanti ini juga di dalam sebuah mall Namanya Hokaterain Posisinya Biasanya orang Indonesia atau orang Asia Itu banyak-banyak sekali belanja Atau toko oriental Untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka Mulai dari bumbu-bumbu Alat-alat dapur Piring-piring Mangkok-mangkok Pokoknya semuanya Durian juga ada di sini Aku ajak kalian semuanya Untuk keliling ke toko oriental Yang ada di Provinsi Utrecht Jangan lupa Yang ingin mengikuti keserian aku Silahkan follow aku di Instagram aku Dan juga untuk kalian yang punya ide Penyasaran atau punya pertanyaan Seperti vlog ini Silahkan isi di kolom komentar di bawah Oke guys Ini penampakan dari luarnya Dan ini sebenarnya baru dibuka beberapa bulan yang lalu Aku baru pulang kerja nih Jadi ini tas kerja masih di sini Jadi di depannya ada toko elektronik Media Marks Gak masuk kesini Sebentar sebentar nih Sepertinya aku kenal dengan masuk satu ini Pisang Ada yang lebih beli pisang Ini pisangnya masih keras-keras Buat-buat si Aaron atau buat si Kirana? Kirana suka banget pisang bohong Oh ya? Iya Ini ada terong disini Pare Ini aku gak tau nih Namanya apa Ini oyong bukan? Oh kacang panjang Kebenaran aku juga perlu kacang-kacang ini Harganya 1 euro 85 cent Atau misalnya Atau misalnya Yang ini Oh ini lebih Lebih mudah Ini okra Aku kurang suka sama okra Karena dalamnya berlendir Ini kalau dalam bawang di mana-mana ada ya Di supermarket luar Belanda Juga ada ini Oh ini guys Ini ada daun talas nih Serius ini ada daun talas? Aku menurut tau nih kalau di supermarket yang ada daun talas Namanya tire belat Tapi ini daun talas Namanya tire belat tapi ini daun talas Ada lengkeng sebanyak ini Kemasannya bagus Dan harganya guys Kalau kita lihat disini 17 euro 50 Harga lengkeng Kalau mangga udah biasa Ini manganya warna kuning Ini koskan aku banget ini Antai ya Harganya 2 euro 85 cent Aku mau beli 2 Ada kuai-kuai juga disini Kalau ini spesial Umbi-umbian Disini ada ubi jalan Yang warna Umbu ya Warna putih Warna merah Nah ini nih Kalau yang mau bikin cakwe Ini ada cakwe juga disana Oh iya Kalau yang mau makan ini Apa namanya? Buru ayam tuh Enak banget itu Aku penasaran banget ini sama ini Baram mini Ini apa ya kalau di Indonesia ya? Ini kalau di Indonesia ya pakai gula merah Sweet out Sweet out Tidak ada kunyit Punyit disini harganya ini Sebanyak ini 100 gram Harganya 2 euro 85 cent Untuk satu Tungkus gini Tungkus gini Longkong Oh ini duku Duku Harganya 6 euro 95 cent 7 euro Untuk rambutan isinya 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8 10 euro 10 euro 10 euro 10 euro Tapi ini harganya 11 euro 13 cent Segera gini Bayangin nih Detero Ada petai juga Ada petai juga Kalau ini daun pisang Ini yang seger Itu biasanya harganya jauh lebih mahal dari yang Kalau udah dimasuk di freezer Aku gak tau ini harganya Oh ya ini Harganya 5 euro 50 Per 200 gram Sedih gak sih kalian Oh my god Aku suka banget ini sayur ini Ternyata ini ada disitu Ini Apa sih namanya Bodi kepek Kok aku jadi ketawa Kalau di Bungkulu ngomongnya Sini namanya Jadi kalau orang yang diguna-guna Diketet sama daun ini 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 bakal sembuh biasanya Aduh apa namanya ya Aku beli ini dulu Nanti aku kasih tau namanya sama kalian Aku beli ini 2 euro 95 Oh ada ya Allah Aku senang banget Aku senang banget ini Dia bening ini Pakai jagung Aku harus beli ini Aku bener tau kalau bisa dibeli disini nih Udah lama banget Ini 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 Aku beli ini kaya fred sama ini sumpah tuh bang biasanya dibening ini dibening apa ini bang? katuk bukan sih? bukan, bukan katuk daun kelor oh daun kelor dunia tidak selebar oh itu kelor ini daun kelor seneng banget tuh ketemu kok seneng banget ketemu ini pakai jangung disana ada disana dekat jendela luar oke oke cash harganya 5 euro 50 mau nangis rasanya tuh aku seneng banget nih daun kelor yang ketemu sekarang mau cari yang lain dulu apa ya yang gak ada di di dataran Sambona halo yang suka kangkung ini dia kangkungnya kalian mau tau ini harga kangkung berapa? aku kasih tau ya 250 gram harganya 5 euro 50 sekitar 80 ribu harganya 80 ribu segini kangkung sedih gak ya? 80 ribu kalau di Indonesia 80 ribu sampai ete bisa makan seperti biasa kalau di Indonesia itu dimana-mana di rumahnya itu ada mie instan ya aku juga salah satunya selalu siap mie instan karena ini dalam keadaan darurat nih paling dibutuhkan ini ini merek Cina semua nih Korea sutah ramen ha aku gak ngerti ini heee ternyata ada disini mie goreng pedas aku mau beli dulu minggu-minggu-minggu pedas kayaknya segini nih harganya oh ini ada ini nih ada aku beli juga nih ini enak kan ya mau beli juga aja kan nah ini wajib dibeli nih ini ada baso baso ikan ini ada cumi-cumi yang di apa yang kering ya aku masih punya cumi-cumi kering ini juga nih yang dikeringin nih cumi-cuminya ada ikan teri ikan teri juga ini ini segala jenis ikan kering ada disini nih ini ikan teri gak tau ini ikan teri apa namanya artinya 5 euro nih sekitar 75 ribu terima kasih juga ada nah kalau tadi itu tempat yang seger-seger sekarang aku ajak kalian ke tempat yang udah di freezer itu biasanya harganya jauh lebih murah kalau tadi cabai rawit segar itu harganya 2 euro hampir 3 euro 25 gram biasanya itu kalau yang udah dibekuin harganya itu 51 euro sama aja sih kalau kita beli cabai juga pasti kita bakal masukin di freezer nantinya jadi aku selalu beli yang udah beku lebih murah harganya ini ada singkong nih singkongnya udah beku aku tuh biasanya selalu nyetok ini nih serai kayak gini atau serai yang halus yang sudah di freezer ini kalau kita lihat harganya harganya cuma 5 euro sekitar 75 ribu untuk 1 kilo tapi kalau yang segera itu harganya jauh lebih mahal sama dengan laos ini laos juga udah di bekuin ini kayaknya cuma di luar negeri ya yang jual apa namanya pare yang udah dibekukan kalau di Indonesia nih kalau didapat kayak ginian udah dibuang nih gak dipake nih nah guys ini contohnya ya capi rawit disini ini harganya 1 euro karena ini udah beku sementara tadi 250 gram itu kalau yang seger harganya jauh lebih mahal bisa 3 kali lipat dari ini ini daun pandan ini daun jeruk mulai dibekukan juga daun salam ini kalau ingin makan durian tunggu ke Indonesia aja deh karena 170 ribu 2 biji kayak gini 170 ribu udah tunggu pulang ke Indonesia aja gak sanggup ini pengen beli durian tapi udah tunggu aja di Indonesia oh pulang emang enggak ya tunggu aja tahun depan gitu iya sih 170 ribu 2 biji ya udah sih udah parah ke Indonesia beli tiket tarantina 8 hari pelik kebetulan tadi ada yang meseng mau bikin tahu walik ya gak usah nih aku beli tahu ya aku karena gak punya stok baso di rumah jadi aku beli aja stok baso ini ini sebenarnya rasanya gak enak kas ya ini jadi kalau yang merah itu dari sapi tapi kalau yang ini ya beda masanya itu dari sapi babi aku gak bilang bener ya ini ya pasti ya ketemu lagi kapan ya iya mau pulang nih pasti ketemu lagi soalnya udah jam 7 temen-temen karena aku harus jemput sama Eran stasiun Eran stasiun di stasiun dia sih jam berapa aja boleh tapi kalian harus bawa-bawa kan pulang duluan ya terima kasih borong bang ya ya borong semua semua dibeli ya semuanya berita daaah daaah oh ini taho fish cake ini ini penyakit ini guys taho fish cake aku beli 2 ini loh aku paling suka makan ini taho fish cake ini terasi nih ini masang ini Indonesian cooking pasta ini terasi nih ya ini terasi nih ya tapi emang terasi gak mau kalau gak ada di Indonesia atau dimana-mana memang mahal harganya ya kalau disini aja harganya 4,95 euro 75 ribuan di Indonesia juga segitu kalau mau dapat ras yang enak kalau ini petis udang ini petis udang ada nih ya juga punya petis udang di Belanda nih ini ini harganya 2 euro 85 sen dan ini yang ada selalu dimana-mana nih mau super market biasa atau atau mau super market oriental ini selalu ada salsa missing yang mau bikin rendang yang mau bikin rendang yang mau bikin rendang ya ada bumbunya nah jadi kita tuh sebenarnya hampir semua bahan-bahan Indonesia bisa kita dapatin di Belanda ya seperti yang aku selalu bilang tuh yang gak tumbuh di Belanda itu cuma pohon jengkel maupun pohon bete berarti daun kelor bisa aku beli disini pepaya muda bisa aku beli walaupun harganya beda kalau kita mau banding-bandingkan di Indonesia itu memang jauh lebih-lebih beda jauh beda jauh mahal tapi gak apa-apa kita bisa dapat semuanya kita bisa dapat semuanya guys aku udah sampai di rumah lagi karena adisnya harus pulang duluan karena jam tidur yang tirana dia harus ada kalau tirana tidur nah sekarang aku akan memboxing yang sudah aku beli tadi aku beli daun aduh lupa lagi namanya nanti aku google ya aku kasih tau namanya ini daun aduh tadi berapa namanya dapat deh pokoknya ini enggak aku kasih tau namanya tapi aku bener-bener lupa namanya kelor nah jadi aku beli daun kelor karena aku tuh suka banget sama makan daun kelor waktu pertama kali aku belajar makan daun kelor waktu aku di Jepara ya itu sekitar 5 tahun yang lalu disitu aku pertama kali belajar makan daun kelor rasa itu enak banget dan aku suka itu di bening ya di bening pakai bumbu kunci pakai sambar korek enak banget nih jadi aku beli daun kelor besok aku mau makan daun kelor aku beli juga rempeye aku paling suka makan kerupuk soalnya aku beli dua ini satu lagi terus aku juga beli berbagai macam mie ini persiapan untuk dirumah kalau dalam keadaan darurat aku punya sesuatu tadi aku beli sekitar 15 aku beli berbagai rasa ya ada rasa soto ada rasa kari ada rasa mie goreng biasa aku beli 15 biji terus tadi aku juga beli basho sebenernya aku gak begitu suka sama basho ini cuma karena aku gak punya waktu untuk bikin basho biasanya aku bikin sendiri atau aku pesen cuma sekarang lagi gak mood untuk bikin waktunya juga gak ada jadi aku beli basho ini ini harganya sekitar 5 euro 6 euro harganya aku beli tahu karena aku mau bikin tahu walik tapi gak tahu kapan tapi yang penting tahunya dulu udah dibeli karena ini beli tahu ini gak bisa sembarangan gak bisa di sembarang tempat ya hanya di toko-toko Asia yang jual tahu seperti ini aku juga beli kesang panjang ini harganya 101 euro 90 hampir 2 euro ya berarti hampir harganya 32 ribu harganya seperti ini sebanyak ini nih aku juga beli basho ikan ini perbashoan ini dulu ya aku juga beli tahu ini tahu fish cake ya enak banget ini buat kalau bikin hot pot tahu itu yang kayak makan dalam mangkok gitu ada basho lagi basho lagi basho tahu sama mie jadi jumlah minyak ini banyak banget aku beli tuh nah untuk belanjaan sebanyak ini ini aku tadi habis kira-kira 37 euro ya 37 euro jadi lumayan murah sebenarnya kalau kita belanja di toko Asia dibandingkan dengan supermarket biasa ya oke oke dan hari ini aku juga kemana-mana bawa tas yang gede karena disini juga di isinya ini berat banget guys ya kemana-mana aku bawa hari ini karena tadi aku juga ada pepaya pepaya ini rencana yang aku mau bikin somtam ini yang bikin berat sebenarnya tapi ini untuk belanja tapi ini untuk belanja oke 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 tadi aku juga dapat kado dapat kiriman dapat paket ini dari Oma Oma belah bekel nah ini sambal kuning Makassar ini tuh aduh rasanya tuh enak banget makan sambal ini bakso nya udah ada ya mie nya udah ada sambal nya udah ada udah udah komplit garam rasanya tuh terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan vlog Reza in Holland hari ini dan jangan lupa kita akan ketemu lagi di vlog Reza in Holland berikutnya itu setiap hari Senin Rabu dan Jumat jam 11 pagi jangan lupa sekali lagi untuk kalian semuanya yang ingin mengikuti kecarian aku kalian follow akun instagram aku dan juga untuk yang punya pertanyaan sempurna vlog ini silahkan isi di kolom komentar di bawah kita ketemu lagi di vlog Reza in Holland berikutnya dadah